Yang pertama, menimbulkan kuriositas anak itu, itu inti dari kurikulum. Jadi kurikulum apapun, kalau tidak menimbulkan kuriositas, anak itu mungkin bisa jawab, karena dia hafal, dia tahu, tapi dia nggak punya kepentingan dengan hasilnya. Dia cuma menganggap, oke, ini saya mau dapat angka 10. Tapi yang lebih penting adalah menanamkan, buat dengan angka 10 itu, dia bisa menghasilkan sesuatu di masa depan. Jadi itu yang mesti dihubungkan. Bahwa kalaupun dia gagal, ya terangkan juga bahwa kegagalan itu diperlukan supaya dia bisa latih lebih bagus lagi ke masa depan. Jadi orientasi pada politik harapan, pada politik of hope, itu yang menentukan kita bisa bersaing nggak nanti di dalam era digital ini. Jadi sekali lagi, seluruh motivasi harus diterangkan bahwa yang dicapai hari ini bukan sekedar lulus atau tidak lulus, tapi itu adalah jembatan untuk menghasilkan masa depan. Nah konsep ini yang kadangkala saya nggak lihat di dalam kurikulum kita. Kalau saya baca kurikulum matematik, ya memang formulasi matematik begitu, PR-nya begitu. Tapi kita mesti hubungkan sebagai guru yang seharusnya juga dimengerti oleh Menteri, kita menghubungkan kemampuan menerangkan rumus Pitagoras misalnya, itu diperlukan supaya anak itu mengerti bahwa di masa depan rumus ini akan dipakai untuk menyelesaikan problem yang lebih besar. dengan pengetahuan sederhana ini bahwa saya sama dengan akar dari A kuadratus B kuadratus. Kan itu rumus, tapi kita mesti bayangkan dari mana rumus itu datang. Dan demi apa rumus itu diperlukan. Dengan cara itu matematika dihubungkan dengan problem sosial. Kita bisa terangkan rumus ini bisa kita pakai untuk menghitung Indeks Harapan Hidup Manusia Papua untuk menerangkan potensi anak didik memperoleh pendidikan lebih banyak lagi. Sehingga dia tahu apa yang artinya multiply effect. Jadi dari awal anak itu dikondisikan untuk berpikir konseptual. Tetapi bukan demi membuat otaknya panas, tapi membuat hatinya adem. Karena kalau otaknya panas, hatinya nggak adem, dia nanti bosan juga. Jadi kurisitas timbul karena ada hubungan antara hati yang jadi ringan dan otak yang terus dipaksa untuk berpikir. Berpikir dengan hati dan berpikir dengan otak, itu yang namanya fungsi dari pendidikan.